kemudian dari ayat ini jemaah Alhamdulillah kita mengetahui bahwa diantara sifat Allah makhan Tinggi benar-benar adanya, ini disurah Rabbah o'nWind Allah Maha Tinggi Nabi Maha'akum disebut Al-Muta'an Maha Tinggi dan sifat Al-Ulu Maha Tingginya Allah itu mengikutnya tiga hal yang pertama Mullahul Tahar Maha Tinggi kekuasaannya Allah yang mundur di atas lainnya Allah mengalahkan dan mengatur yang lain yang lainnya Allah yang mengalahkan dan mengatur Allah Maha'u yang kuasa ke segala sesuatu Allah yang Maha'u yang menakurkan segala sesuatu itu Ulu Muta'ah yang kedua Al-Ulu Mata'ah atau Al-Ul Sifat apa itu Allah maha tinggi dan maha suci dari segala kekurangan dan aib milik Allah adalah seluruh sifat kesempurnaan ya jadi sifat-sifat yang Allah miliki adalah yang paling tinggi dan paling sempurna tidak ada yang sama dengan sifat-sifat Allah ya hanya pertamaan saja yang sama ya tapi hakikatnya paling tinggi dan paling sempurna itu yang dimaksud atau atau dari ketiga karena Allah berada di atas sebuah makhluknya terpisah dari makhluknya Allah itu tidak menyatu tidak melebur pada makhluknya itu nah ini akhidah lusnah dan jemaah terkait dengan sifat al-uluh ada pulang di bina ya mereka tidak mengimani uluh ketinggian al-uluh di antara mereka pada hari mengatakan Allah itu menyatu dengan makhluknya nah disinilah akibatnya muncul keyakinan Allah ada di mana-mana ya ini kalau kita tanya orang Allah di mana Allah ya Allah di mana-mana padahal pendapat ini sudah dibantah oleh Imam Ahmad yang berhenti 100 tahun yang lalu di dalam kitabnya Al-Bat Al-Jahdi ya wazanah ya toh karena kalau lihat ini Allah di mana-mana konsekuensinya dia berhenti Allah ada di semua tempat Allah ada di semua tempat Allah ada di bayat Allah ada di dalam perut hewan Allah ada di dalam perut kita juga Allah ada di dalam safat karena Allah di mana-mana iya subhanallah mahasuci Allah dari pendapat batin seperti ini ya ada jadi penandapan bahwa Allah menitis pada makhluknya atau pada sebagian makhluknya manunggali gusbi kawulan seperti keyakinan kejaran orang-orang masyarakat meyakini Allah menitis pada Nabi Isa Isa adalah Allah Allah adalah Isa iya subhanallah dan terus kalau Allah adalah Isa Isa adalah Allah ketika Isa lapar abad Allah lapar ya ha Nabi Isa lapar ya kemudian nanti Nabi Isa mati kan sekarang dia akan terangin di turunkan kemudian mati dan digumurkan di bumi apa Allah di bumi berarti tidak Isa lain Allah lain ya nah itulah kejahilan ini ini kejahilan ini kejahilan kejahilan Terima kasih.